Halo semuanya, selamat datang kembali di Nagumi ID. Pada video kali ini, kita akan membahas dengan mendalam tentang alasan mengapa orang cerdas memiliki sedikit teman. Pernahkah kamu menyadari bahwa seringkali orang-orang yang sangat cerdas memiliki sedikit teman? Beberapa bahkan tak punya teman sama sekali. Sebagian dari kamu mungkin memiliki perasaan angka terhadap orang cerdas yang memiliki sedikit teman, lalu menganggap mereka sebagai antisosial dan tidak memiliki keterampilan sosial. Padahal, teman merupakan orang-orang yang penting dimiliki dalam hidup. Bagaimanapun, manusia tak bisa hidup sendiri. Tapi pernahkah timbul pertanyaan, mengapa orang-orang ini hanya punya sedikit teman? Ternyata, ini sekian alasan orang cerdas punya sedikit teman. 1. Menikmati kesendirian Orang cerdas cenderung merasa percaya diri dan mandiri. Ia terbiasa memegang kendali atas dirinya sendiri, secara penuh dan jarang insecure. Karena itulah, ia bisa menikmati kesendirian dengan baik. Bahkan meluangkan waktu untuk menyendiri agar bisa merenungkan hidup dan mengejar impian. 2. Penampilannya cukup mengintimidasi Karena kemandirian yang kuat, secara tak sengaja, orang-orang cerdas menunjukkan kesan dingin, cuek, sibuk, dan tak mau diganggu. Penampilan itu tampak mengintimidasi di mata banyak orang. Karena itulah, ia jarang memiliki teman. 3. Kriteria Kualitas Orang yang cerdas mungkin lebih selektif dalam memilih teman karena mereka cenderung mencari hubungan yang lebih mendalam dan bermakna. Orang pintar biasanya sudah tahu siapa teman yang benar-benar bisa dipercaya, sehingga mereka merasa tidak perlu bersosialisasi dengan orang baru. 4. Keterbatasan Waktu Individu cerdas seringkali memiliki banyak tanggung jawab, termasuk pekerjaan, proyek pribadi, atau kegiatan akademis. Ini dapat mengakibatkan keterbatasan waktu untuk mengembangkan banyak hubungan sosial. 5. Fokus pada tujuan pribadi Orang cerdas seringkali memiliki tujuan dan ambisi yang tinggi. Mereka mungkin fokus mencapai prestasi pribadi, seperti karir atau pencapaian akademis, yang dapat mengalihkan perhatian dan pengembangan banyak hubungan sosial. 6. Sangat berhati-hati terhadap orang lain Mereka tampak sangat berhati-hati terhadap orang baru. Sebelum memasukkan orang baru dalam hidupnya, mereka memastikan terlebih dahulu apakah mereka cocok, termasuk dalam hal-hal penting seperti ide, moral, dan nilai-nilai. 7. Tidak peduli dengan opini publik Orang pintar biasanya juga tidak terlalu peduli dengan opini publik, karena mereka tidak perlu untuk memesankan orang lain. Apalagi, mereka terbiasa kuat dan mandiri, sehingga merasa nyaman dengan dirinya sendiri. 8. Pilihan pribadi Pada akhirnya, seberapa banyak teman yang dimiliki seseorang adalah pilihan pribadi. Ada individu yang cerdas yang memiliki banyak teman, dan juga yang memiliki sedikit teman. Pilihan ini dapat dipengaruhi oleh kombinasi faktor pribadi, lingkungan, dan pengalaman hidup. Penting untuk diingat bahwa jumlah teman bukanlah penentu tunggal dari kecerdasan atau kualitas seseorang sebagai individu. Setiap orang memiliki preferensi dan kebutuhan sosial yang berbeda, dan kualitas hubungan jauh lebih penting daripada jumlahnya.